selamat menikmati yang bisa digunakan untuk mandi besar dan berwuduk adalah air yang masih asli keluar dari bumi atau turun dari langit pokoknya asli belum bercampur dengan kopi di meja belum berkampur dengan susu itu asli baik yang pertama yang kedua belum mustakmal belum digunakan untuk bersuci dan mustakmal itu harus tahu mustakmal untuk mengangkat hadas itu syaratnya tiga airnya sedikit betul air sedikit tadi airnya sedikit sebenarnya beliau akan bertanya tentang air mustakmal yang gak boleh dibakai berwuduk air mustakmal itu airnya suci tapi tidak bisa mencucikan airnya sedikit betul akan tapi bukan setiap air sedikit itu mustakmal tidak air yang disebut mustakmal adalah air sedikit kemudian yang kedua syarat yang kedua digunakan untuk membasuh wajib basuhan wajib itu adalah kalau mandi besar basuhan yang pertama kalau wuduk basuhan yang pertama dalam wajah itu yang akan menjadi mustakmal jadi air yang kita basuhkan di wajah yang kedua wajah basuhan wajib yang ketiga yang disebut mustakmal itu hanya ini saja yang menetes yang terpisah dari anggota air sedikit untuk basuhan yang wajib kemudian jatuh dari daku itu yang namanya air mustakmal maka kalau air sedikit dibak itu anda aduk-aduk dengan tangan anda tidak akan jadi mustakmal ini adalah air air dari langit bisa pakai wuduk enggak air kemasan ini bisa ya bisa harus ya saya aduk begini tidak akan jadi mustakmal boleh anda wuduk sebab ini kesalahan santri kalau kesentuh namanya mustakmal katanya dia waktu belajar ngantuk itu pasti itu bahkan saya juga pernah dibarahi waktu mau mondok di beberapa tempat kan pindah-pindah dulu itu namanya kan padasan enggak pakai keran begini pondok dulu itu kayak kendi begitu ada lubangnya cinta saya tutup begini dimarahi mustakmal begitu aduh enggak mustakmal ini kesentuh tangan saya masa jadi mustakmal ini adalah kesalahan santri yang ngantuk ya ada yang ngantuk kayaknya sekarang yang gini-gini ngantuk gitu ya mustakmal bukan itu yang mustakmal yang mustakmal adalah yang sudah dibasuhkan di wajah lalu menetes itulah yang menetes itu anda kumpulkan itu yang enggak bisa dipakai wuduk lagi tapi masih suci tapi tidak bisa mensucikan tidak bisa boleh pakai wuduk tapi boleh anda bikin jadikan kuahmi karena masih suci boleh diminum selesai nah pertanyaannya saya punya air sedikit untuk mandi besar bagaimana enggak ada masalah anda gayung ambil gayung kuyurkan di badan anda air ini kesentuh tangan anda tidak akan menjadi mustakmal karena anda waktu menyentuhkan tangan tidak niat mandi besar mandinya disini yang kuyurnya jadi anda biasa ke biur 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 baru air sedikit ini air sedikit itu air yang tidak mencapai 20 yang kurang dari 216 liter baru dikatakan mustakmal kalau anda rusak begini saya niat mandi besar nah berarti sudah dipakai kan air sedikit dipakai mandi besar terpisah kalau anda niat aku niat mandi besar nah ini enggak boleh lagi dipakai tapi kalau saya ngaduk begini boleh saya minum juga boleh cuman saya enggak mau minum karena yang lain enggak minum cuman orang ngasih air yang lain enggak dikasih air saya enggak pernah minum baik jadi seperti itu ya jadi enggak usah ragu dengan air sedikitpun anda boleh tuangkan bahkan menggayungnya dengan tangan pun ada masalah yang penting niatnya niat menggayung niat mengambil bukan niat membasuh niat mengambil biur gak apa-apa percikannya bagaimana anda jangan mikir enggak usah dihitung percikannya kok ribet banget hidupmu tuh masalah percikan nanti ada hitungannya lagi ribet enggak usah dipikirin ini baik jadi biur selesai anda mandi besar dengan dengan air bahkan mandi besar pun bisa dengan nabi tuh satu sok empat mud empat genggam mandi besar kalau wudu saya digenggam air kalau seandainya digenggam satu mud jadi bisa dengan bak timba kecil bisa yang penting merata ke sekujur tubuh dan mandi besar tuh niatnya aku niat mandi besar gitu saja kemudian air anda guyurkan yang penting gujur ke sekujur tuh tubuh selesai enggak pakai sampu pun enggak apa-apa paling gatel gitu saja tapi sah enggak pakai sampu enggak sah yang penting ke sekujur tuh tubuh itu adalah cara mandi besar jadi sering orang memahami air sedikit kesentuh langsung mustaham enggak kesentuh enggak mustaham kecuali sudah dipakai untuk mandi besar bahkan kesentuh untuk niat mandi besar untuk mandi besar asalkan waktu menyentuhkan air bukan niat mandi besar seperti tadi tujuannya hanya untuk membenai air mengambil air saciduk begini biur kepala kepala enggak apa-apa ini tidak akan jadi mustaham kecuali waktu mandi besar niat aku niat mandi besar baru tidak bisa dipakai lagi untuk mandi besar karena ini mustaham dalam hati kita imam syafihratil ta'ala kemudian kalau ribet lagi dan tak dikasih tahu ada ulama yang mengatakan enggak ada istilah mustaham kayaknya orang seperti itu sebab dikatakan suatu ketika ada seorang masuk islam belajar ilmu memasalah air kepada seorang fakih tapi tidak punya hikmah belajar air 6 bulan keluar dari islam lagi dia urusan air 6 bulan akhirnya perlu disederhanakan sebagai praktis ya sudah air yang bisa dipakai butuh adalah air yang turun dalam langit keluar dari bungi warna apapun warna es warna hitam merah kuning hijau enggak apa-apa pakai butuh selesai ini dari bumi sumber selesai pakai butuh w'allahu'alam islam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati